dia masih segar teman-teman ya masih hijau ini bisa teman-teman perhatikan kalau ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pecinta tanaman kopi ya seluruh Nusantara tentunya pada video kali ini kita akan mereview kembali ya yang baru kemarin kita setek bagaimana perkembangannya Mari kita lihat ya kita dekatkan ke sambungannya oke teman-temanku ini ya ini setekan baru berumur satu minggu ini dia entresnya masih hijau teman-teman ya ini dia sudah memunculkan bakar ranting ya maaf gambarnya ngeblur karena di dalam sungkup masih ada banyak embun ya ini ini ada bakal tunas teman-teman ya masih kecil dan kita akan coba melihat pada sambungan yang lain ya oke kemarin kita menyambung di lokasi yang ini teman-teman ya itu juga ada di atas juga ada ya di atas juga ada dan disana juga ada teman-teman ya mari kita lihat yang lain oke teman-teman ini 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 sambungan masih berumur satu minggu ya teman-teman ya tapi entresnya masih seger masih hijau ini bisa kita nobatkan kalau sambungan ini sudah bakal hidup ya teman-teman meskipun ini belum 90% bakal hidup ya tapi kita mengetahui setekan ya hidup atau tidak itu dalam jangka waktu satu minggu teman-teman ya apabila nanti entres ini satu minggu sudah gosong jadi sebaiknya kita sambung kembali di sini teman-teman ya kita sambung kembali di bawah kita potong ya kita potong sekitar satu jengkal ya dari setekan yang mati teman-teman ya kita sambung di sini jadi kita tidak usah menunggu tahun depan ya teman-teman teman-teman jadi kita tidak usah menunggu tahun depan untuk menyetek lagi oke kita lihat yang lain ini nah ini masih hijau teman-teman ya ini ini dia sudah mulai memunculkan bakal tunas teman-teman ya di dalamnya masih kecil maaf ini karena plastiknya banyak embunnya ya jadi tidak kelihatan teman-teman ya itulah tadi teman-teman yang bisa saya review pada konten kali ini ya tentang bagaimana kita mengetahui setekan yang baru berumur satu minggu teman-teman ya jadi kita sudah bisa prediksi ya apakah dia hidup atau mati ya teman-teman oke kita lihat yang lain ini ini masih setekan yang sama ya ini interest online kemarin dia sudah mulai memunculkan bakal tunas teman-teman ya dia masih hijau masih seger mudah-mudahan ini hidup ya teman-teman ya biasanya kalau setekan seperti ini 99% hidup ya atau sukses teman-teman ya meskipun dia belum dibuka sungkupnya ini ini setekan interest online kemarin ya dia masih seger ya teman-teman oke oke ini dia masih seger teman-teman ya masih hijau ini bisa teman-teman perhatikan dalam ya ini juga dia masih seger ya dia dia sudah mengeluarkan bakal tunas ya teman-teman ini ini teman-teman dia sudah mengeluarkan bakal tunas ini yang ini juga masih kecil oke oke jadi ini sudah kita bisa prediksi ya kalau sambungan ini akan hidup nanti untuk video selanjutnya kalau sudah kita buka sungkupnya teman-teman ya oke teman-teman bisa perhatikan pada pokok yang ini pada pokok yang lain juga banyak tadi yang sudah saya lakukan penyetekan ya ya sekitar ada 50 setekan ya antres online kemarin yang saya setek di kebun yang ini oke terima kasih buat teman-teman ya yang sudah selalu mensupport video-video dari Wong Tani Channel mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan teman-teman bisa memahami ya kalau teman-teman kurang paham dengan konten-konten saya teman-teman bisa langsung komen ya salam sukses selalu buat teman-temanku semuanya jangan lupa dibantu like komen share and subscribe